Pemirsa bagi Anda yang hari ini berkurban dan akan memberikan dan membagikan kepada para mustahik, berhati-hati dan waspadalah karena dalam sidak hewan kurban. Di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Cawa Tengah pagi tadi, Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas menemukan puluhan kilogram hati sapi yang mengandung cacing hati. Selain cacing hati, petugas juga menemukan belasan kilogram paru-paru yang terinfeksi penyakit. Cacing yang masih hidup ditemukan di hati sapi yang baru saja disembelih. Cacing-cacing ditemukan dalam sidak petugas Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan-hewan kurban. Satu persatu hati sapi diperiksa dokter hewan. Saat ditemukan cacing pada hati sapi, petugas langsung mengiris dan memisahkan untuk dimusnahkan. Selain cacing hati, petugas juga menemukan belasan kilogram paru-paru sapi yang terinfeksi dan harus dimusnahkan. Petugas Dinas Kelautan Peternakan Kota Tegal, Jawa Tengah juga menemukan hati sapi dan kambing kurban bercacing. Cacing pita ini ditemukan usai penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Kota Tegal. Masih di Jawa Tengah, cacing hati juga ditemukan saat pemeriksaan hewan kurban petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. Hati sapi kurban bercacing langsung dimusnahkan. Ya, hati yang mengandung cacing sangat berbahaya jika dikonsumsi. Bisa menyebabkan penyakit diare akut. Dibu Tanemensi Media memberitakan